Langkah dan sikap gubernur Jawa Tengah Ganjar Prandowo yang sering belusukan di luar provinsi Jawa Tengah menuai kontroversi. Terlebih dirinya masih menjabat resmi sebagai kepala daerah. Dalam beberapa bulan terakhir, Ganjar sibuk belusukan di luar daerah kerjanya seolah ingin menyapa seluruh rakyat Indonesia seperti lahirnya Presiden. Padahal bisa jadi masih banyak problematika yang dialami oleh masyarakat Jawa Tengah. Kenapa? Justru Ganjar sibuk tebar pesona. Belum juga mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan memenangi pemilu 2024, Ganjar Prandowo sudah berlagak seperti Presiden. Ia sibuk belusukan mencari boroh dari daerah lain, lalu menelpon pejabat di wilayah tersebut dan memamerkannya ke media sosial. Ganjar bakal calon Presiden dari PDI Perjuangan, seolah-olah sudah menjadi orang nomor satu di Republik ini, meminta suatu persoalan di suatu daerah untuk dituntaskan. Padahal, ia bukanlah kepala negara, melainkan hanya seorang kepala daerah, gubernur dari Provinsi Jawa Tengah. Tidak elok rasanya, sesama kepala daerah sibuk mengurusi persoalan dapur orang lain, seolah provinsi yang dipimpinnya sudah bebas dari masalah. Kita harus katakan, aksi Ganjar main Presiden-Presidenan diselas-sela belusukan ke pasar Anyar Bahari, warakas Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Sabtu 24 Juni lalu sudah kebablasan. Publik dengan akal sehatnya tercengang melihat Ganjar menelpon penjabat gubernur Heru Budi Hartono dan langsung mengontak sekda Jakarta, Joko Agustiono. Kepada Joko, ada dua hal yang diminta Ganjar agar menjadi atensi pemerintah Provinsi DKI. Pertama, soal retribusi pajak bulanan yang dirasa pedagang terlalu mahal. Kedua, soal kaunter KJP atau toko bahan pangan murah agar dibuka kembali. Mereka geram karena aksi Ganjar ibarat peribahasa gajah di pupuk matata tampak, semut di seberang lautan tampak. Bukankah ada cara-cara yang lebih elegan tanpa harus menelpon kepala daerah setempat di tengah kerumunan? Publik semakin geram karena mereka begitu mudah menemukan informasi seputar Jawa Tengah dengan beragam masalahnya. Sebut saja, sepekan berjualan UMKM di pasar Johar Semarang masih sepi. Ada pula pejabat di Brebes yang menyatakan dari 25 pasar, 15 diantaranya dalam kondisi rusak atau kurang layak. Ini belum berbicara tentang angka kemiskinan di Jawa Tengah. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat ada sekitar 3,83 juta penduduk di provinsi itu atau sekitar 10,93 persen dari total penduduknya masuk kategori miskin. Warga Net juga menyuarakan masih banyak pekerjaan rumah ganjar yang harus diurusnya. Tiga bulan sebelum masa jabatan berakhir, termasuk problem soal petani gendeng. Alih-alih mengamini suara politik, ganjar malah membela diri. Kalau berkunjung ke Bekasi, keluhan warga juga dia sampaikan kepada wali kota Tri Adianto, Cahyono. Itulah yang ia lakukan terkait belusukan ke pasar Anyar Bahari. Pun, kata ganjar, dia cukup kenal dekat dengan Sekda Jakarta Joko. Dia menyalahkan nuansa sensi dalam kontestasi menjelang pemilu. Kemarin saya datang ke salah satu pasar, saya telepon Pak Gubernur DKI dan Pak Sekda DKI karena dua-duanya saya kenal. Tapi kok dibully ya? Padahal itu saya lakukan dimanapun, termasuk kemarin ketika para pedagang bakso datang ke Semarang. Kemudian ada program PIRT di Bekasi. Dan saya telepon wali kota Bekasi, kata ganjar usai manuver kampanyenya, justru tak membuat publik puas. Ganjar boleh saja membela diri, tetapi terlalu berlebihan. Saat belusukan haruslah menjadi pelajaran. Proporsional saja dalam berkampanye. Jika memang bagian dari strategi kampanye adalah untuk mengangkat aspirasi publik warga Jakarta, namun jangan bergaya memerintah. Jangan sampai mau merebut hati rakyat, justru menjadi menghina akal sehat dan etika politik yang belum di amini publik. Sebelum jadi presiden, ya bertindaklah sebagai bakal calon saja. Terima kasih.